Intro Kita punya pemantauan, kita punya profiling Profiling itu kita bisa tahu si A ini bagaimana sih sebenarnya Sampai kedalaman tertentu Nah ini yang kita dapatkan Sebelum ke Pak Wali Pertanyaan, Pak bisa dijelaskan Sehingga tadi Bapak dijelaskan bahwa ini ada konsekuensi hukum Apabila menggunakan medsor yang kemudian mengujarkan kebencian atau salah Nah apa hukumnya, apakah Undang-Undang ITE itu Atau menggunakan Undang-Undang yang lain dan ancaman hukumnya sampai bagaimana Undang-Undang ITE itu ranggu bagi orang yang bermain di internet Di dalamnya ada mainstream, ada medsos Yang paling banyak terjirat masalah Undang-Undang ITE ini adalah yang di media sosial Jadi rekan-rekan yang pengguna media sosial ini tidak bisa membedakan mana yang kritik Mana yang debatable, mana yang itu sudah pencemaran nama baik Atau fitnah Atau mendiskreditkan ujiran kebencian Jadi dia kukur rata semuanya Kalau sudah panas dialog di mesos Terus muncul Oh mati-mati orang Bawa bapaknya, bawa ibunya, bawa kampungnya, bawa sukunya Bawa pekerjaannya dan yang lain Nah ini kurang bisa membedakan Mana yang kritikan Mana yang sudah masuk kategori melakukan pencapanan baik dan fitnah Kalau sudah masuk kategori tadi, melanggar hukum Itu bisa dikenakan kalau KWP 310, ya 311 Kemudian kalau Undang-Undang ITE-nya Pasar 2728, yang 45 Ancamannya ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun Jadi jangan bangga kalau bisa maki-maki orang di media sosial Kalau orang itu tidak senang, lapor Bisa ditangkap Oh saya kan mumput, akun saya kan banyak Saya kan buat zigzag ketahuan you Tinggal waktu aja Berarti delik aduan, Pak Rekoran? Ya, memang kebanyakan delik aduan Yang mengadukan bisa langsung Bisa diwakilkan atas nama surat rekomendasi dari yang dosa kutang Jadi yang dosa kutang harus lapor untuk itu Kalau tidak lapor ya Mungkin saja yang di maki-maki itu, yang di cemah itu bisa menerima Eh, kamu jelek Dia mau marah, kamu mau jelek Itu kan, mabah gitu kan Kalau dia protes, eh nggak jelek, Pak Apa sih yang di belakangnya? Ya Ya Baik, baik Pak Rekoran Banta, sekali lagi tepuk tangan Buat Menarik tadi Kalau justru saya lihat tadi Pak, kalau mau kurus, kuasa Ternyata benar Teman-teman kalau mau kurus, cepat kurus yang lagi dia Kuasa saja Kuasanya Senin Kamis Salurnya Senin, bukanya hari Kamis Pasti cepat Baik, kita kembali ke Pak Wali Kota Pak Wali Kota, ini menarik sekali pembicaraan kita tentang host ini Dalam media sosial Saya ingin, bagaimana sebenarnya pemerintah Kota Jambi, Pak Wali Kota Memanfaatkan media sosial ini bagi pembangunan di Kota Jambi Memanfaatkan media sosial Baik Di Kota Jambi ada dua instansi Dua institusi yang menangani bidang IT Yang pertama ada bagian kumas Bagian kumas ini Dia mengeluarkan semua informasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pembicaraan Kota Jambi melalui kumas Semua Setelah itu ada juga Dinas Kominpung Dinas Kominpung ini adalah Terkait dengan Masalah jaringan Smart City dan lain sebagainya Bagaimana pola kerja berdua ini Institusi berdua ini Bidas berdua ini adalah Bagian kumas mengeluarkan informasi Kominpung menjaga itu Kalau nanti ternyata ada Informasi yang dikeluarkan kumas Mungkin masuk nanti Penyerangan Pembicaraan-pembicaraan mungkin Akibat dampak pembangunan Drainase ini Jalan menjadi macet Maka Kominpung masuk Kominpung masuk dengan membawa perangkatnya Siapa perangkatnya Pasukan-pasukannya Kominpung kami banyak pasukan Siapa Masing-masing dinas itu tadi saya katakan Mereka punya buzzer Masing-masing punya buzzer Nah ini dikendalikan oleh Kominpung kita Contoh saya misalnya Saya hanya Dulu saya banyak menggunakan media sosial Saya masuk di Facebook dan lain sebagainya Tetapi saya melihat makin kesini Facebook makin tidak Apa ya Lebih banyak Menyudutkan Jadi Susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Jadi akhirnya saya keluar dari Facebook Daripada saya tiap hari baca Facebook berpikir Saya keluar dari Facebook Tetapi saya suruh Semua dinas saya Kominpung Gumas Masuk ke Facebook Sebagai admin semua Saya main kemana? Main ke Instagram Instagram ini saya kendalikan Tidak bisa kontrol Contoh misalnya Begitu saya upload sesuatu kegiatan Saya buat caption Ada disana mungkin yang mengatakan yang tidak baik Saya login aja si air ini hilang Sudah Selesai Tapi kalau Facebook kita Book kita tetap muncul aja dimana-mana Tapi kalau di tempat kita Di akun kita langsung menghilang Dan juga Setiap ada yang misalnya Mengatakan sesuatu yang mungkin Itu tidak kita lakukan Atau menjelek-jelekkan Maka ini akan banyak nanti Bahasa-bahasa ini akan menjelang si air ini lagi Apakah informasi-informasi yang disampaikan ini Melalui media sosial Sangat berguna Bagi saya sangat berguna Hampir 50% informasi Yang masuk ke saya itu Berupa pengaduan Baik itu lewat WIA Baik lewat SMS Baik lewat DM Dari Messenger di Instagram Itu merupakan mata saya Dan telinga saya Dan ini saya manfaatkan Saya sampaikan kepada Juru ASN Kota Yambi Mata saya cuma dua Kuping saya cuma dua Tetapi mata saya dimana-mana Kuping saya dimana-mana Sehingga semua tinggal Kelakuan ASN saya Yang aneh-aneh saya hafal semua Oh si Hanya Si Ia Istrinya tiga Oh Si B itu Misalnya dia Kepala sekolah Dia pacaran sama siswanya Tahu saya Saya punya data semua Sehingga kalau saya marah dengan Staff ini Saya panggil dia Dia mulai cerita yang baik-baik Saya tinggal buka data saja Sudah tidak usah cerita Membela diri Anda akan seperti ini Tinggal dia-dia Nah ini Saya gunakan informasi-informasi ini Untuk hal-hal yang baik Tetapi kalau sifatnya sudah hoax Maka akan keluar Bahasa ini tadi Tim kami tadi Nah ini adalah Cara kami mensiasati Nah Untuk bagaimana Kita tidak diserang Hoax Maka berbanyak Keluarkan informasi-informasi yang bagus Tentang pemerintah Kota Yambi Makanya saat ini Saya katakan Kami punya RTJMD itu adalah tugas Pemimpin Yang harus dilakukan Selama 5 tahun Tetapi Alhamdulillah RTJMD ini bisa kami selesaikan Selama 3 tahun Sehingga 2 tahun ini Adalah bonus-bonus Pembangunan Yang kami laksanakan Nah Ini Tidak akan bisa Diketahui masyarakat Apabila Akun-akun Medsos Medsos tadi Yang dilaksanakan oleh Para OPD kami Tidak memblom up ini Sehingga masyarakat Tidak tahu Pak wali kejahat Nah tapi Saat ini Semua yang dilaksanakan Wali kota Yang sekecil apapun Yang dilaksanakan oleh Masing-masing OPD kami Semua tahu Bantu dulu misalnya Banyak sekali Protes masyarakat Langsung ke saya Saya sudah Walahan Tetapi saat ini Misalnya Dinas penghubungan Dinas penghubungan Membawahi terminal Membawahi Penertiban Lalu Lintas Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Membawahi Parkir Kalau ada Parkir dia Yang memacetkan Lalu Lintas Masyarakat Tidak lagi Lapor wali kota Tetapi langsung Masuk ke Agung Disos Pak di jalan Terima kasih Selamat menikmati